Saudara, tak cuma manufur partai, tokoh yang unggul dalam survei PIPRES pun saling bertemu di depan publik. Dan Jumat lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Paranowo bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam gala diner di Solo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Paranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu saat menghadiri gala diner pasca KTT Y20 di Pura Mangkunegaraan, Solo. Acara ini merupakan rangkaian acara presidensi G20 Indonesia. Ganjar dan Ridwan Kamil adalah dua kepala daerah yang kini menjadi unggulan dalam survei Litbang Kompas periode 24 September hingga 7 Oktober 2022. Ganjar Paranowo jadi yang teratas di survei calon presiden, sedangkan Ridwan Kamil jadi yang teratas di survei calon wakil presiden. Disinggung soal survei Litbang Kompas dan kemungkinan keduanya berpasangan di Pilpres 2024, Ganjar Enggan berkomentar. Sementara itu Ridwan Kamil menerima apapun hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei. Kamu tak hanya U20 aja, ajak hanya U20 ini. Jadi pentingnya U20 ini di U20 adalah mereka memiliki kesempatan, mereka bisa merasa bapak-ibunya agar dunia damai. Kalau Kang Emil gimana Kang? Kita juga nggak pernah meminta di survei. Kalau di survei ya terima aja hasilnya bagus Alhamdulillah. Kalau nggak jadi evaluasi. Kang Emil kalau takdirnya sama Pak Ganjar bagaimana? Karena tadi siapapun yang tertakdirkan sudah di garis standar rumah. Kamu saling berdoakan aja, yang penting itu menikahkan. Survei Litbang Kompas 24 September hingga 7 Oktober 2022, mendudukan Ganjar Pranowo dengan 23,2 persen, disusul Prabowo Subianto 17,6 persen, dan Anies Baswedan 16,5 persen. Sementara itu Ridwan Kamil nomor 1 sebagai calon wakil presiden dengan 11,5 persen. Sedangkan Sandiaga Uno dengan 10,6 persen. Soal bicara Pilpres, sebelumnya Ganjar dan pendukungnya Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo pada pekan kemarin diberi sanksi Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Keduanya dinilai mendahului bicara capres, sedangkan wawenang pencapresan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tak cuma buat Ganjar dan Rudy, PDIP juga memberi sanksi para anggota DPR yang mendukung Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR, Puan Maharani, sebagai calon presiden. Hingga kini nama Ganjar Pranowo senantiasa masuk dalam survei sebagai tiga besar unggulan capres 2024. Di survei Litbang Kompas 24 September hingga 7 Oktober, Ganjar unggul atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Meski unggul, Ganjar belum mendapat restu partainya, PDI Perjuangan. Sementara itu Prabowo dan Anies Baswedan masing-masing sudah dideklarasikan partainya, yakni Gerindra dan Nasdem. Tim Liputan Kompas TV